Intro Kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon kini memasuki babak baru. Setelah gugatan pra-peradilan status tersangka Peggy Setiawan dikabulkan oleh pengadilan negeri kota Bandung, kini semua pihak menyoroti sosok Iturudiana, ayah Eki. Salah satunya dari pernyataan saksi kunci kasus Vina Cirebon Dede. Yang mengungkap Iturudiana melarang dirinya memberikan kesaksian di sidang kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 hilang. Terkait hal ini, beredar video dengan narasi Kapolri akan pecat oknum polisi yang terlibat kasus Vina di Cirebon. Namun setelah ditelusuri, di menemukan pengunggah mencatut video kompas TV yang berjudul. Gua Kapolri, polisi sudah jijik dengan pungli yang diunggah 9 Mei 2018. Video tersebut berisi mantan wakil Kapolri Safrudin Kambuk yang berbicara mengenai pemecatan oknum polisi dan bahkan tidak segan akan langsung pecat Kapolda yang terbukti bersalah terkait kasus pungli. Jadi tidak ditemukan sama sekali kesesuaian narasi dengan isi video unggahan tersebut. Sehingga bisa dipastikan, informasi Kapolri akan pecat oknum polisi yang terlibat dalam kasus Vina adalah tidak benar atau hoax. Hebo